Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin, Suyato mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat. Masih ada beberapa kafe yang tetap beroperasi hingga malam hari. Seiring keluarnya maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Polri tentang larangan berkumpul dan jaga jarak selama wabah virus corona, nyatanya di sejumlah tempat kafe masih saja beroperasi. Tak hanya Polri, Wali Kota Banjarmasin juga mengeluarkan surat edaran, yang isinya melarang berkumpulnya masyarakat di tempat hiburan seperti kafe dan lainnya. Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin, Suyato mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat. Masih ada beberapa kafe yang tepat beroperasi hingga malam hari. Atas laporan tersebut, Komisi 1 DPRD Banjarmasin meminta penjelasan Satuan Polisi Pembang Peraja Banjarmasin dalam rapat kerja di ruang Komisi 1 DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Dari hasil pertemuan tersebut, Suyato meminta agar pengawasan kafe di Perketakul PP yang selama ini dinilai belum efektif dijalankan. Ada beberapa tempat yang sudah berkumpul, laporan warga, kafe-kafe yang masih membuka dan perkumpulan ini lebih daripada 5 orang. Di satu ini kami minta sinerginya antara pihak Polri, khususnya Polresta Kota Banjarmasin untuk bekerjasama dengan pihak Pol PP untuk menjaga dan untuk membubarkan daripada himbawaan wali kota dan mengelumpat daripada Kori. Pembatasan masyarakat berkumpul dalam satu tempat merupakan cara yang tepat untuk menghindari penyebaran virus corona di kota ini. Biaknya meminta pemerintah kota wajib turun ke lapangan untuk memastikan apakah hal tersebut sudah diawasi secara maksimal atau belum. Sementara itu, PLT Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Banjarmasin Ihwanur Halik mengakui pengawasan di lapangan memang tidak maksimal menyebabnya karena keterbatasan anggaran dan personel yang bertugas. Bahkan Pol PP juga terdampak pemotongan anggaran. Biasanya dalam sehari bisa 10 kru petugas berjaga, saat ini hanya bisa 2 kru saja tentu tidak akan bisa maksimal. Iwan kembali menegaskan jika hanya 1-2 saja yang turun ke lapangan tentu tidak maksimal. Lebih baik tidak daripada harus dikerjakan namun tidak maksimal.